Hai berjumpa lagi bersama Hanif Majumapan Oke pertemuan kali ini saya akan mereview mengenai kreng dari seri Shimano MT500 seperti apa guys penampakannya ini ini Shimano MT500 ini termasuk Shimano di atas Alivio dibawahnya Diori tapi kalau banyak orang umum ini Shimano MT500 ini mirip Shimano Diori atau menyetarakan dengan Shimano Diori mungkin bisa jadi seperti itu guys karena ini di atas Alivio holotech nya ini udah holotech 2 seperti ini bolong ini ini tidak ada tulisannya apapun antara Alivio maupun Diori jadi kalau orang berpandang ini ke lebih mengarah ke Diori tapi banyak orang menyebut juga ini Shimano non-series guys seperti ini guys FC MT500 made in Malaysia ARM 170 nih penampakannya seperti ini 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 jauh ya guys ini jangan menyamakan sama yang acera MT300 ini sangat berbeda ini kualitasnya lebih bagus lebih tinggi gridnya ya ini lebih ringan boboknya tuh seperti nih dari bentuknya ARM nya juga beda dengan MT300 seri acera ininya juga beda ya kalau acera ini agak ini lurus gini set kalau ini kan agak masuk set melenggung gitu ini yang bikin mewah dari Shimano MT500 ini ya guys seperti ini ini bentuk dari tampak samping ini seperti itu ini keunggulannya Shimano MT500 ini bisa dicopot ini channel ringnya kalau misalnya dari teman-teman mau membuat single speed ini tinggal aja dicopot nanti pakai kunci L dicopot sesuai kebutuhan mau pakai yang satu dua atau yang tiga yang paling kecil ini kebetulan saya dapatnya 22 T yang tengah atau yang kedua ini 30 T yang besar ini yang ketiga 30 T lainnya ada buat plastiknya kalau dari seri MT300 tidak belum dapat belum dapat plastik ini buatnya itu ya itu yang membedakan antara MT300 sama MT500 yang ini Oke guys seperti itu dulu unboxing dari saya jangan lupa subscribe Oke sampai berjumpa lagi bersama Hanif Majumapan dadah